Intro Saya dan Pak Victor Menersaikan masa jabatan ini dengan selamat Jadi bisa ini kecelakaan itu juga tidak selamat Sehingga kami bisa melaksanakan tugas Sampai dengan hari ini dengan selamat Syukur juga kepada Tuhan Karena sampai dengan 5 tahun Saya dan Pak Victor diberi kesehatan dan keluarga Ini semua adalah berkat dan terhamat Tuhan yang harus disukur Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian Kita semua ini, terutama ASN Itu menjalankan tugas Negara Untuk memwujudkan Masyarakat Yang makmur Masyarakat yang damai Masyarakat yang sejahtera Itu tugas kita semua Di dalam pembukaan undang-undang S45 Saya kira jelas disitu Apa tugas dari kehadiran sebuah negara Negara itu abstrak Tapi personifikasi dan negara itu ada pada kita Pada aparatur Oleh karena itu tugas kita adalah Bagaimana Kita berusaha untuk Rakyat itu makmur dan rakyat itu sejahtera 5 tahun saya dan Pewakil Kesitulah arah Dari pada kerja-kerja kita Pemerintah Termasuk Bapak Tenggara Bekerja Bagaimana mengupayakan Kemakmuran dan kesehatan rakyat itu Dari waktu ke waktu Bertumbu dan berkembang Dalam RPJMD kita Atau dalam Ya dalam RPJMD Kita sudah mendefinisikan Kemakmuran itu apa Semua Aspek-aspek yang berkaitan dengan ekonomi Itulah kita bicara mengenai Kemakmuran Banyak aspek Kemudian Pemerintah Termasuk Bapak Tenggara Bekerja Bagaimana mengupayakan Kemakmuran dan kesehatan rakyat itu Dari waktu ke waktu Bertumbu dan berkembang Dalam RPJMD kita Atau dalam Ya dalam RPJMD Kita sudah mendefinisikan Kemakmuran itu apa Semua Aspek-aspek yang berkaitan dengan ekonomi Itulah kita bicara mengenai Kemakmuran Banyak aspek Kemudian Kesehatan Pendidikan Ketertiban Keamanan Keadilan Dan seterusnya Bapak Ibu dan saudara-saudara Sekalian Indonesia ini sudah 76 tahun Dan pemerintah itu ada selama 76 tahun Dan bekerja Membuat program Sehingga Menghasilkan Manusia Indonesia Yang seperti sekarang Termasuk manusia menggerai Rakyat menggerai Kabupaten menggerai ini Umurnya sudah 52 tahun Pada saat saya dan pewakil Menerima jabatan ini Itu Kabupaten menggerai Umurnya 47 Artinya selama 47 tahun Pemerintah itu bekerja Kalau dihitung Mulai zamannya Bapak Lega Kemudian Bapak Bupati Hambur dulu Kemudian ada Rahasia lagi sebelumnya Kemudian Bapak Frans Dula Burhan Itu Bupati ketiga Kemudian Dilanjut dengan Bapak Kaspar Ehok Itu Bupati yang keempat Lalu kemudian Dilanjutkan dengan Bapak Dr. Randus Anton Bagul Itu Bupati yang ke Lima Terus Dilanjutkan Bupati Kris Rotok Bersama dengan saya Bupati ke enam Dan saya Jadi Sudah tujuh Bupati Tentu bekerja di dalam kerangka Untuk bagaimana Memakmurkan dan Mensejahterakan Memajukan daerah Dan memajukan daerah Menggerai Sudah 52 tahun Kita punya Kondisi Ini masih begini Entah Butuh berapa Ratus tahun lagi Jadi inilah Tantangan kita Untuk membangun Daerah ini Bahwa secara makro Dengan berpikir Begini saja Memberikan satu Tantangan besar Bagi kita Bahwa Bangun-bangun Menggerai ini Itu butuh Satu komitmen Yang kuat Komitmen Kerayatan Butuh komitmen Dari pemimpin Untuk pro-rayat Pro-kemiskinan Dan pro yang leleh Pro libur Tenaga kerja Nah usaha itu Juga tidak bisa Jadi 5 tahun Saya yakin Ini pekerjaan besar Pekerjaan yang Membutuhkan Waktu yang panjang Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian Cuma-cuma Oleh karena itu Bapak-Ibu Saudara-saudara sekalian Lupa lagi Bebetuati Penggerak PKK Tadi Jadi kita Yang paling pertama Kita Mensyukuri Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Memberikan kesempatan Kepada saya Untuk mengabdi Kembali Di tanah kelahiran saya Selama 15 tahun 5 tahun Sebagai Bukati Kemudian yang kedua Syukur kepada Tuhan Karena Pada siang hari ini Kita semua bisa hadir disini Dalam keadaan sehat Lupa lagi Lupa lagi Lupa lagi Lupa lagi Lupa lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati